Intro Obrolan Budaya Persembahan LPP, RRI dan Pasar Bali Pemirsa dan pendengar RRI Net Senang sekali saya Dayu Friska kembali menyapa Anda Dalam obrolan budaya pada malam hari ini Kita akan berbincang bagaimana bahasa Bali Wiki Membawa bahasa dan budaya Bali ke dunia digital Tentunya upaya ini adalah upaya yang sangat luar biasa sekali Dilakukan oleh para volunteers dan juga para relawan kita Untuk membawa bahasa dan juga budaya Bali ke dunia digital Di tengah pesannya perkembangan ilmu dan teknologi Kita akan berbincang bersama dua orang narasumber Yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini Langsung saja kita akan perbincangkan dan juga perkenalkan Kita akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir Beliau adalah pendiri dan juga ketua Dewan Pembina Yayasan Bahasa Bali Wiki Ada Bapak Dekter Andos EGD Nala Antara M Home Om Swastiastu selamat malam Om Swastiastu selamat malam Untuk membawa upaya ini adalah upaya ini tidaklah mudah ya untuk membawa bahasa Bali dan juga budaya Bali ke dunia digital Tentunya ini adalah pemikiran yang sangat apik dan mungkin di era saat ini Jarang sekali juga orang-orang yang masih berpikir bagaimana menjadi seorang volunteer Menjadi seorang relawan kalau tidak memang ada kecintaan tersendiri terhadap budaya dan juga kearifan lokal Bali Kita akan ke Pak Nala dulu Pak Nala kita berbicara terkait bahasa Bali Wiki Ini tentunya hal yang tidak mudah untuk dicapai Apalagi sekarang sudah mendunia begitu Pak Nala ya Bisa cerita dulu awal mulanya bagaimana bahasa Bali Wiki ini bisa tercetus idenya dari siapa dulu dan karena apa bisa memikirkan adanya bahasa Bali Wiki ini Pak Nala Begini Dayu, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun berada Awalnya para budayawan, para antropolog, guru, dosen, mahasiswa Termasuk juga pencinta-pencinta budaya bahasa Bali yang ada di luar negeri Kebetulan yang mereka datang ke Bali berkumpul melakukan sebuah diskusi yang hangat Tentang bahasa dan terutama bahasanya ya Tentang bahasa Bali yang terancam Yang terancam keberadaannya di tengah dominasi bahasa nasional dan jepitan bahasa asin Karena Bali dikenal sebagai pusat pariwisata di Indonesia Jadi awalnya seperti itu sehingga muncul ide gagasan untuk menghindarkan bahasa Bali dari keterancaman kemudahan itu Jadi itu awalnya sehingga pada saat awal itu belum bahasa Bali Wiki namanya Oh, apa dulu namanya? Belum ada nama sebenarnya Jadi berjalan begitu saja Berjalan begitu saja kita Pertama yang dilakukan itu adalah mencoba membahasa balikan halaman depan Google Oke Itu di tahun 2011 awalnya Ini awal mulanya Awal mulanya di tahun 2011 jadi sudah 10 tahun yang lalu 10 ya? 10 tahun yang lalu ya Jadi ketika sudah berhasil membalikan atau membahasa balikan halaman depan Google itu Cara terbaik pada saat itu yang kami pikirkan bersama teman-teman Bersama pegiat, pecinta bahasa dan budaya Bali adalah Untuk menghindarkan bahasa Bali dari keterancaman itu, terancam kepunahan itu Jadi cara yang paling tepat adalah mengekspos bahasa Bali itu ke dunia maya Karena pada saat itu kita menginginkan bahwa pelestarian ataupun menghindarkan bahasa Bali dari kekunahan itu Harus dilakukan melalui media yang luar biasa bisa diakses dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja Nah ini sehingga pada awalnya di tahun 2011 setelah membahasa balikan Google muncullah ide awal Membuat kamus referent Jadi kamus referent dalam tiga bahasa, bahasa Bali, Indonesia, dan Inggris Dan itu kami namai kamus bahasa Bali Wiki Karena platformnya adalah platform Wikipedia Jadi namanya kamus bahasa Bali Wiki Nah dari sanalah baru muncul istilah bahasa Bali Wiki itu Jadi ada kamus tiga bahasa dan mungkin pemirsa dan pendengar RRI Net Agar lebih paham, jadi kamus itu bisa diakses oleh siapa saja Siapa saja bisa memasukkan kata-kata ataupun memberikan penjelasan pada kamus itu Terus tidak hanya ketika kita mengklik satu kata Misalnya ya, kata api gitu misalnya Jadi dalam bahasa Balinya api Nanti ada juga agungnya Terus ada bahasa Indonesia-nya, bahasa Inggris Dan ada kata-kata yang berhubungan, itu istimewanya Nah ini di kamus lain tidak pernah saya jumpa seperti itu di kamus bahasa Bali Wiki Itu awalnya muncul istilah bahasa Bali Wiki Ini tentunya tadi dikatakan bahwa bisa diakses oleh siapapun Artinya semuanya bisa memasukkan kata tadi Apakah ini tidak ada semacam filterisasi juga Pak? Jangan sampai ketika dimasukkan kata begitu ya Tidak ada yang menfilter bagaimana nanti untuk pengunggahannya Apakah sedemikian rupa begitu dimasukkan langsung bisa terunggah Bisa kita akses atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh guna juga Niki Baik, terima kasih Dayu Jadi proses filterisasi itu tentu kami lakukan Jadi masyarakat yang ingin memasukkan kosa kata dalam bahasa Bali Termasuk juga yang menarik itu adalah dialek-dialeknya Selama ini kita belum melihat adanya satu kamus yang secara komprehensif Memuat kosa kata bahasa Bali Tata bahasa Bali dan tangah unguhing bahasa Bali Plus juga dialek-dialek yang ada di Bali Nah, jadi ketika warga masyarakat berpartisipasi untuk mengunggah kosa kata Misalnya dalam dialek mereka Sub-dialek Bali Dataran yang ada di Buleleng misalnya Salah satu contohnya kata kecer misalnya Jadi ketika mereka memasukkan Mereka bisa memasukkan bentuk kata itu Kata-kata yang berhubungan Termasuk juga contoh kalimat penggunaannya Dan jika perlu mereka bisa membuat video penggunaan kata kecer itu Plus juga aksara balinya Hanya mereka tidak diberikan akses untuk memberikan definisi Nah, definisi ini diberikan oleh tim eksport leksikograf kami di bahasa Bali Wiki Nah, dengan demikian Masyarakat bisa tetap berpartisipasi Termasuk juga nanti menambahkan contoh-contoh kalimatnya Dan pada saat yang bersamaan Filtrisasi untuk menjamin keakuratan makna yang ada dalam kata itu Dalam bentuk definisi Barulah tim leksikograf dari bahasa Bali Wiki yang melakukannya Iya, artinya tetap ya tidak serta-merta Artinya ketika kita mengunggah langsung bisa diakses Dan itu bisa Yang mengakses itu bisa menyertakan video penggunaan kata-kata itu Dalam kalimat sehari-hari Silahkan Itu bedanya Itu yang hanya ada di bahasa Bali Wiki Ini menarik sekali Lalu ketika kita ingin mengakses Untuk mengunggah ke bahasa Bali Wiki begitu guna Dan juga Pak Nalo Misalnya saya punya bahasa-bahasa tertentu Mungkin yang masih jarang digunakan Itu ingin saya akses di bahasa Bali Wiki Kemana saya harus mengaksesnya? Jadi silahkan buka di bahasa Bali.org Jadi dari sana kemudian Ibu bapak dan para sahabat sekalian akan sampai di laman Jadi dari sana ada fitur yang Berjudul create word Atau membuat kata Dari sana kemudian membuat akun sendiri Sehingga kemudian kata itu bisa dimasukkan Nah Caranya sangat praktis dan sederhana Dan nanti ketika satu kosa kata itu berhasil diunggah Credit point bagi yang memasukkan itu Namanya juga bisa dicatat di sana Nah jadi di suatu saat misalnya Kita sudah jarang sekali mendengar kata kecer tadi Dan kalau orang mencari kata kecer Maka nama kita yang masukkannya lah Yang termuat dalam situs tersebut Jadi partisipasi masyarakat Juga sangat dihargai dalam konteks ini Dengan pemberian ruang untuk menyertakan namanya Oke ini juga luar biasa sekali Artinya bahasa Bali Wiki ini juga menjadi semacam media Untuk melestarikan bahasa-bahasa yang mungkin hampir ditinggalkan oleh masyarakatnya Kalau boleh tahu ada semacam Dihimpun gak Pak? Berapa jumlah kata yang sudah berhasil dihimpun oleh bahasa Bali Wiki selama ini Dan juga mungkin bagaimana pengaruh juga terhadap masyarakat kita Dan juga yang mengakses bahasa Bali Wiki selama 2011 Tadi awal mulanya ya Sampai sekarang udah 2021 Silahkan Gunda dulu yang menjawab Iya Karena dia yang lebih tahu Iya Jadi jumlah kosa kata yang sudah ada dalam kamus digital ini Sebanyak 12.600 Ternyata kita kaya sekali sebenarnya Mungkin pemirsa juga supaya tahu ya Itu sudah diakses oleh 2 juta sekarang ya Jadi terakhir ini sudah diakses oleh 2 juta 2 juta pengguna 2 juta pengguna ini luar biasa sekali Itu 12.000 kata tadi Itu sudah mengakomodir seluruh kabupaten kota yang di Bali guna Ya jadi kosa kata bahasa Bali standar itu sudah masuk di dalamnya sebagian besar Dan yang sedang kami usahakan sekarang adalah mendokumentasikan kosa kata bahasa Bali dengan dialek Bali agenya Jadi hampir keseluruhan kosa kata bahasa Bali dialek musa penide Yang ede, kola gitu Itu sudah masuk sebenarnya dalam kamus Nah nanti dalam pengembangannya Bahasa Bali dialek beliaga yang sub-dialek seraya Kemudian termasuk juga pedawa, sidetapa, cempake Nah itu akan menjadi concern kami Sehingga seperti yang dikatakan Pak Nalo Memang satu kamus Yang kalau kita mencari satu kata Kita bertemu dengan makna Aksara balinya Tata bahasa Angga wuheng basa Plus juga sub-dialek-sub-dialeknya Oke itu komplit sekali ya Kalau bisa langsung klik misalnya Satu kata sudah ada Sudah ada Ini memudahkan sekali Ada beberapa kata yang memang diselipkan videonya yang sudah disertakan Sudah disertakan Ya ini luar biasa sekali pemikiran-pemikirannya ya Pak Yang mengambil dari masyarakat langsung Kemudian langsung difilterisasi oleh wiki basa Bali Tapi disini pertanyaannya Karena perlu SDM-SDM yang mempunyai juga Dalam hal filterisasi Bagaimana caranya mengakomodir Relawan-relawan yang ingin bergabung dalam basa Bali wiki Apakah ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh Pak Nala atau pengguna yasa Jadi pertamanya adalah kita siap kerja keras, kerja sosial Ini harus ditanamkan ya Pak Nala ya Ini adalah kerja budaya Sudah tentu Yang pertama dia harus mengerti bahasa Bali pasti Memang di satu sisi Karena ini berkaitan dengan dunia digital Tentu ada keterampilan-keterampilan lain Yang berhubungan dengan dunia digital itu Jadi kami juga tetap mengharapkan siapapun yang mau bergabung ya guna ya Membantu kami untuk mengembangkan bahasa Bali dan budaya Bali di dunia digital ini Mungkin bisa saya sampaikan kepada pemirsa dan pendengar RNI Net Dimanapun berada Jadi tadi ada 2 juta pengguna ya dalam bulan terakhir ini Terus diakses di 86 negara Wow 86 negara Jadi di 86 negara itu sudah orang mulai belajar bahasa Bali melalui bahasa Bali wiki Oke jadi mereka tidak perlu kembali lagi ya Pak ya cukup bahasa Bali wiki Nah makanya nanti jangan heran orang datang ke Bali dari negara asing itu sudah Mereka bisa om swastiastu, lakar kije, jam kuda makin Jadi sudah semuanya mereka belajar dari bahasa Bali wiki Ya baik, guna terkait SDM tadi guna sulit gak sih untuk menentukan siapa yang bisa untuk mengatur ini Memfilter ini dan juga mengunggah bagaimana guna? Ya jadi disamping melibatkan partisipasi masyarakat dayu yang menjadi penguat basis SDM kita juga adalah Lulusan-lulusan serjana sastra Bali dari Universitas Udayana Termasuk juga ada dari UHN Negeri Gusti Bagus Sugriwe, Setahun Pukuturan dan lain sebagainya Terutama yang tertarik dengan kasanah kata atau yang sering disebut dengan leksikograf Jadi memang pekerjaannya adalah bertani di ladang kata Oke luar biasa Dan itu adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai Ini menarik sejatinya ya Pak Nalo dan juga guna Bagaimana bertani di tengah kata Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan Karena kata itu bisa bertumbuh, berkembang Ada juga yang kata-kata hampir tidak pernah digunakan Dan ini juga memerlukan perhatian-perhatian dari para lelawan seperti guna dan juga Pak Nalo ini ya Pak ya Nanti kita akan lanjutkan kembali Bagaimana sejatinya bahasa Bali wiki di rana digital untuk membawa bahasa dan juga budaya kita Tentunya sudah ada beragam prestasi juga yang dicetak oleh bahasa Bali wiki Nanti kita akan lanjutkan kembali Kita akan jeda yang satu ini dulu RRI mempersembahkan RRI Playgo RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Net Tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Masih bersama saya Dayu Friska Tonton apa yang Anda dengar Kita masih berbincang bagaimana bahasa Bali wiki Membawa bahasa dan juga budaya Bali ke rana digital Di sesi pertama tadi sudah banyak kita dapatkan Bagaimana sejatinya bahasa Bali wiki ini dibentuk dari tahun 2011 Dan saat ini sudah berkembang bahkan lebih dari 2 juta orang Sudah mengakses bahasa Bali wiki Dan sudah juga berkembang di 89 negara Kalau tidak salah tadi ya saya dengarkan Dan tentunya ini adalah upaya yang tidak mudah Untuk membangun jaringan, relawan dan juga upaya-upaya Untuk terus membangun semangat bagi generasi muda Dan juga para pecinta, bahasa dan juga kata Di Provinsi Bali untuk mengembangkan bahasa Bali wiki ini Kita kembali ke Guna dan juga Pak Nale Obrolan kita pada malam hari ini Sangat menarik memang kalau kita berbincang masalah kata ya Apalagi kata-kata yang jarang kita dengar Bahasa-bahasa dan juga kata-kata yang sekarang banyak digunakan juga Oleh masyarakat kita ini juga menjadi salah satu tantangan Bagaimana dari bahasa Bali wiki ini berperan Kedepannya untuk bisa melestarikan bahasa-bahasa dan juga budaya Yang ada di Provinsi Bali ini Khususnya di 8, maksud kami di 9 kabupaten kota di Bali ya Tadi ada bahasa Bali agar yang saat ini menjadi konsen Dialek-dialek tertentu yang menjadi konsen Tentunya menjadi tantangan sendiri Apa sih yang masih menjadi kesulitan ini Pak Nale Dan juga Guna nanti bisa menambahkan dalam mengumpulkan kata-kata ini Baik Dayu dan pemirsa serta pendengar RRDNF Jadi kami tetap berusaha dengan tim kami Melakukan usaha-usaha itu Termasuk juga sekali lagi adalah pengguna Yaitu yang mengakses bahasa Bali wiki bisa menambahkan Jadi kami walaupun misalnya ada stagnasi dari pengguna untuk memasukkan Tapi kami di tim leksikografi kami tetap melakukan itu Jadi sekarang sedang ditambahkan kata-kata dari bahasa Bali agar Selain usaha penida ya Dan itu kebetulan juga penelitian saya dulu waktu S1 Itu adalah kosa kata, variasi kosa kata bahasa Bali agar yang ada di seluruh Bali Jadi itu akan-akan ditransfer ke dunia digital ya Tentang kata-kata bahasa Bali agar yang memang sekarang sudah mulai jarang digunakan Di desa-desa Bali agar Jadi itu yang kami lakukan secara maksimal Mungkin Guna bisa menambahkan Ya jadi berkaitan dengan aspek kebahasaan Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Yang terpenting salah satunya di bidang kebudayaan adalah Juga kami memiliki fitur rak-rak Jadi disamping kata kamus Kami di bahasa Bali wiki juga memiliki rak atau self Yang secara keseluruhannya terhimpun menjadi satu perpustakaan virtual Ya jadi ada 16 rak dalam perpustakaan virtual ini Yang mana kalau ibu bapak coba searching di dalamnya Itu memuat rak yang pertama itu adalah biografi atau tokoh-tokoh yang telah berjasa Dalam usaha untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali Jadi tentu kita penting mengetahui apa saja jasa-jasa dari para tokoh tersebut Untuk mengembangkan kebudayaan Bali Misalnya ada figur-figur seperti Gusti Nyoman Lempan Terus termasuk peneliti seperti Adrian Fickers Yang banyak sekali menulis tentang Bali Ada termoputra termasuk juga ada penyair-penyair Jadi ada satu rak khusus yang disebut dengan biografi Para peneliti, pecinta budaya dan orang-orang yang berjasa terhadap Bali Di samping itu kami juga memiliki satu rak khusus yang membahas lontar Misalnya apa sih isi lontar dari Agastya Parwa misalnya Jadi itu ada rak khususnya Bismah Parwa misalnya apa isinya Termasuk juga Kutarakanda Dewa Purana Bangsul misalnya Yang memuat konsep Satkerti Jadi ada rak khusus tentang lontar dengan deskripsi-deskripsi singkatnya Nah yang paling menarik adalah Kami juga mengembangkan satu rak yang bisa diakses khusus oleh para generasi milenial Namanya Gatra Milenial Jadi kabar dari generasi milenial Bagaimana mereka melakukan usaha-usaha Misalnya pemulihan perekonomian Bali Pada saat maupun pasca pandemi Jadi mereka bisa menguat aktivitas kesehariannya Ada yang berhenti di dunia pariwisata Kemudian membuka usaha kuliner Jadi mereka bisa mengunggah fotonya Memberi deskripsi singkat Sehingga dari apa yang mereka share Bagikan tersebut Menginspirasi orang lain Jadi itu rak Gatra Milenial Yang setiap saat itu ada partisipasi dari masyarakat Agar kita segera bisa pulih dari situasi pandemi saat ini Artinya keterlibatan generasi milenial juga sudah sangat bagus sekarang Sudah sangat bagus Jadi bahasa Bali Wiki ini Di samping memuat kamus Melalui perpustakaan virtualnya itu Bisa menjadi tempat yang aman bagi generasi milenial Untuk bersuara Menyampaikan pendapatnya Termasuk juga masukan-masukan kepada pemerintah Jadi space seteruang untuk generasi milenial Juga ada dalam perpustakaan virtual bahasa Bali Wiki Iya ini juga Tapi bahasanya ditekankan harus bahasa Bali ya Bahasa Bali, bahasa Indonesia Dan kalau generasi milenial ini menguasai bahasa Inggris juga bisa Jadi tidak khusus bahasa Bali ya Pak? Karena bahasa Bali Wiki itu konsepnya adalah multilingual Jadi menekankan kepada pelestarian dan pengembangan bahasa dan budaya Bali Persis Baik ini menarik ya Semakin kesini semakin dapat digali kembali Bahwa sejatinya bahasa Bali Wiki ini tidak hanya diperuntukkan oleh masyarakat Bali saja Ada generasi muda juga yang memiliki ruang Bahkan tadi tidak khusus bagi orang-orang yang hanya bisa menguasai bahasa Bali saja ya Pak ya Bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga bisa diakses di sana Ya kita menarik nih Pak Tentunya tadi di awal bisik-bisik gitu ya Sempat saya dengar bahwa bagaimana bahasa Bali Wiki ini sudah menorehkan beberapa penghargaan juga ya Dan ini juga tidak mudah untuk didapatkan Apalagi dengan konsep-konsep yang luar biasa tadi Kalau boleh di-share juga kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net Apa saja penghargaan yang sudah bisa berhasil diraih oleh bahasa Bali Wiki? Begini Budayu, pemirsa dan pendengar juga Sesungguhnya kami melakukan ini Murni untuk Pemuliaan, pelestarian bahasa dan budaya Bali Tidak ada maksud kami untuk mendapatkan penghargaan sesungguhnya Jadi kami murni melakukan ini Untuk, itu sekali lagi yang sempat saya sampaikan di awal itu Untuk mencegah Terancamnya dan kepunahan dari bahasa dan budaya Bali itu sendiri Jadi kami mungkin bisa sampaikan ketika 2011 Kami mulai bangkit, mulai bangun Di 2012 kami berusaha melakukan Membuat-buat video pembelajaran bahasa Bali Untuk anak-anak SMP sekota dan pasar Jadi pembelajarannya ya dengan digital juga Dengan video digital Nah, dari sanalah kita mulai berkembang Terus mendapatkan Apa namanya, sejenis grant atau hibah dari Asia Foundation Untuk membuat komik Jadi membuat Ada komik juga? Ya, komik dengan tiga bahasa Jadi di sel perpustakaan virtual itu pasti ada Ketika anak-anak Bali yang mau membaca cerita-cerita Bali dengan Ada superhero-nya Jadi kalau di luar misalnya ada Batman, ada Superman, ada Spiderman Nah, di Bali kita mulai membuat di tahun 2017 itu adalah superhero dengan wanita Bali Namanya Luhayu Manikmas Jadinya mengangkat dari cerita-cerita rakyat kita Nah, nama itu pun kami dapatkan dari pengguna bahasa Bali Jadi kami melakukan voting nama apa saja sih yang cocok untuk superhero wanita Bali Jadi 2017 dari Asia Foundation kita mendapatkan dana Terus dari tahun 2012-2018 kita melakukan pesta penerjemahan Jadi kita orang lain berpesta makanan Kita berpesta menerjemahkan 57 cerita anak yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali Ini diikuti oleh siapa saja Pak Nalan? Ini para guru, para penyuluh ya waktu itu ya Terbuka untuk umum harminya ya Jadi ada kita berpesta menerjemahkan, bukan berpesta makanan Ada berapa Pak yang berhasil diterjemahkan? 57 57 karya Dan itu ada di perpestaan virtual Nah, terus setelah itulah baru di 2018 itu Ada sebuah lembaga independen di luar negeri Yang berpedudukan di Spanyol Itu memberikan penghargaan kepada bahasa Bali Jadi kami tidak tahu bahwa kami juga dinilai Pastinya ya Pak Jadi tidak tahu itu ada namanya lingua paks Yaitu di Spanyol tahun 2018 Jadi mereka datang ke Bali memberikan penghargaannya Dan pada saat itu diserahkan di Museum Arma di Ubud Nah, itu tahun 2018 Dan di 2019 Nah, inilah yang puncak penghargaan yang kami terima dari UNESCO Jadi bahasa Bali wiki ini mendapatkan penghargaan UNESCO Di Paris ya tahun 2019 Di markas besar UNESCO-nya Itu UNESCO Confucius Literacy Prize Tahun 2019 Dan di akhir 2019 pun ya Karena kita mendapatkan penghargaan kelas tertinggi di dunia Tentunya pemerintah Provinsi Bali juga memberikan Akhirnya memberikan penghargaan Bali Kerti Bali Kerti Apa namanya? Balik Kerti Sandi Nugraha ya Dari Provinsi Bali di tahun 2019 Nah, itu penghargaan yang didapatkan Dan sudah tentu banyak juga prestasi-prestasi Bukan prestasi semuanya Kami mendapatkan Beberapa Apa namanya? Hibah untuk Proses bahasa Bali ke depan Mungkin nanti bisa kita jelaskan lagi Seperti apa Yang akan kami lakukan ke depan Dengan dukungan-dukungan Dari pihak-pihak yang peduli pada bahasa dan budaya Bali Luar biasa sekali Di samping memang capaian-capaian beragam prestasi yang sudah ditoreh oleh bahasa Bali wiki ini Tentunya ada program yang masih juga harus menjadi PR bagi bahasa Bali wiki untuk terus mengembangkan dan juga melestarikan bahasa dan budaya Bali Sebelum kita break ke Guna dulu Guna Ada PR juga ke depan dari bahasa Bali wiki yang mungkin sekarang sedang disiapkan Bisa dijelaskan juga seperti apa Guna? Ya, yang pertama itu berkaitan dengan konsistensi ya Bagaimana kita bisa menjadi satu etalase pengetahuan bagi masyarakat Bali Khususnya generasi milenial Sehingga ide-ide kreatif mereka itu bisa tersalur Baik itu dalam bentuk kamus digital bahasa Bali wiki maupun perpusakaan virtual Jadi kekonsistenan menyajikan berbagai konten berbahasa Bali inilah tantangan ke depannya Tentu poin kedua disamping konsisten adalah inovasi Jadi dengan inovasi inilah kita bisa memasukkan sistem pengetahuan tentang kebudayaan Bali Termasuk juga bahasa Bali Kelumpuk hati-lumpuk hati generasi milenial yang sedang bertumbuh saat ini Ya, ada konsistensi dan juga inovasi yang menjadi poin pertama Jadi PR ke depan yang harus terus dibangun ya Guna ya Ya, baik Menarik sekali dan nanti di segmen terakhir kita akan berbincang juga lebih jauh lagi Seberapa besar nantinya bahasa Bali wiki ini akan konsisten Untuk terus mengembangkan dan juga melestarikan bahasa dan juga budaya Bali di ranah digital Kita kembali jeda yang satu ini dulu Ya, pemirsa dan juga pendengar RR Inet masih bersama saya Dayu Friska Kita masih berbincang bagaimana bahasa Bali wiki membawa bahasa dan juga budaya Bali ke ranah digital Kita masih berbincang bersama Bapak Nale dan juga Pak Guna dari bahasa Bali wiki Dan tentunya tadi di segmen kedua kita sudah ulas sedikit bagaimana tujuan ke depan dari bahasa Bali wiki ini Terhadap pengembangan bahasa-bahasa ibu tidak hanya di Bali tetapi juga di Indonesia Ada dua tadi diungkapkan oleh Guna konsistensi dan juga inovasi yang masih terus akan menjadi PR bersama Yang akan terus dikembangkan dan juga dipupuk dalam menjaga konsistensi bahasa Bali wiki ini Namun dari Pak Nale kita juga akan perbincangkan bagaimana langkah ke depan dari bahasa Bali wiki ini Kalau tadi Guna mengatakan bagaimana mengakomodir dari para relawan untuk terus menjaga konsistensi dan juga inovasinya Kedepan dari bahasa Bali wiki ini untuk lebih mengajak juga daerah-daerah lain berpartisipasi dalam upaya perlindungan bahasa-bahasa lokal bahasa-bahasa ibu ya Dari kepunahan apa yang akan dilaksanakan kedepannya oleh bahasa Bali wiki Pak Nale Ya mungkin sebelum kita sampai kepada perlindungan bahasa-bahasa lainnya Untuk kedepan bahasa Bali wiki khusus Bali dulu Itu kami akan terus melanjutkan seri Luhayu Manikmas Jadi sekarang kita sudah sampai ke seri ketujuh ya Guna ya Kita terus berinovasi seperti apa yang disampaikan Pak Guna tadi Jadi dari seri Luhayu Manikmas itu kita sudah sampai ketujuh Dan di beberapa seri kita berupaya untuk melakukan animasi Jadi kita buatkan animasinya nanti mudah-mudahan bisa kami lakukan Dan sedang dalam proses uji coba Ya jadi nanti ada animasi cerita Luhayu Manikmas Dengan tiga bahasa pastinya nanti Selawai dengan komiknya Dan yang kedelapan akan segera kami lakukan Dan kami sudah menghubungi beberapa penulisnya Jadi secara konsisten kami akan melanjutkan itu Dalam rangka cerita-cerita superhero yang berkaitan dengan upaya penyelamatan lingkungan alam dan budaya Bali Jadi itu yang ada dalam komik itu dalam tiga bahasa Dan bahasa yang mudah dicerna untuk anak-anak Selain juga mungkin saya potong sedikit Pan Allah Selain juga mungkin nanti ditampilkan di bahasa Bali Wiki sendiri Apakah ada juga nantinya ke depan Semacam kerjasama dengan sekolah-sekolah Untuk menampilkan karya-karya yang sudah dihasilkan oleh bahasa Bali Wiki ini Pan Allah Dan itu sudah kami lakukan Sekolah-sekolah yang ada di Sudah mulai Sudah mulai dan sudah sejak lama ya Sudah sejak hampir lima tahun ya Kita terus bukan kampanye ya RONSO lah Sekolah-sekolah baik di SMP, SMA, di seluruh Bali Nah ke depan Kita akan melakukan Ya kalau boleh Agak Mimpi besar ya Pak ya Ekspansi ya Jadi kami dengan beberapa volunteer kami Baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Berusaha untuk mendapatkan dana Untuk kelanjutan program kita ke depan Dan memang beberapa penyandang dana yang membantu kami Itu akan melakukan Bahasa Bali Wiki ini dianggap sebagai sebuah lembaga yang sudah berhasil Mempertahankan bahasa lokal Bapak Bali yang sebagai daerah tujuan wisata Mengembangkannya ke bahasa-bahasa lokal lain yang ada di Indonesia Dan 3 tahun ke depan kami sudah Apa namanya Sepakat ya Sudah sepakat dengan pihak yang membiayai kami Selama 3 tahun ke depan Kami akan melakukan Model bahasa Bali Wiki ini Kepada bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi Jadi khusus tahun 3 tahun ke depan ini kami akan mengembangkannya di bahasa Makassar Di Sulawesi Selatan Kenapa Pak pemilihannya di Makassar? Kenapa enggak Papua? Kenapa enggak Jawa saja? Nah ini kan bahasa-bahasa lokal Saya lebih-lebih senang menyatakan Mengatakannya dengan bahasa-bahasa lokal Di bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini Itu yang terancam Kepunahannya Itu ada di Indonesia bagian timur Salah satunya mungkin Papua yang paling berat Karena penduduknya sedikit Dan ada beberapa bahasa yang ada di Sulawesi Jadi itulah sebabnya 3 tahun ke depan ini kami bermaksud Meng-endorse, membimbing teman-teman kita yang ada di Makassar Untuk membuat model Jadi pelestarian ataupun pengembangan bahasanya Seperti bahasa Baliwiki Dan kami tetap akan berusaha Kemudian ke depan juga menjadikan bahasa-bahasa lokal lain yang terancam Itu akan membuat model seperti kami Dan mungkin nanti bagaimana proses Meng-endorse bahasa Makassar ini Direktur manajer kami Pak Gunayasa Yang lebih paham itu Yang karena mereka sehari-hari Merancang Merancang dengan lomba dan sebagainya Dengan peluntur-peluntur kami yang ada disini Bahasa Baliwiki yang ada di Bali Dan Yang ada di Makassar Dan ini ke depan Jadi bahasa Baliwiki ini Jadi kalau dulu kan bahasa Baliwiki Ini akan berkembang nanti menjadi Bahasa Ibu Wiki Lebih luas ya Pak Gunayasa Jadi itulah harapan kami ke depan seperti itu Saya tadi terbesit di Benak Bahwa di Makassar Saya kira bahasa Bali yang berkembang di Makassar Ternyata tidak ya Bahasa-bahasa lokal tadi ya Pak ya Guna bagaimana caranya mengakomodir Guna di satu sisi Dari sisi jarak mungkin cukup jauh juga Selain itu juga Volunteers apakah juga sudah dibangun disana Dibentuk disana bagaimana ke depan mungkin dari Managerial yang sudah disiapkan oleh bahasa Baliwiki ini Baik jadi Kalau boleh saya maknai apa yang akan kami lakukan di bahasa Baliwiki ini Untuk pengembangan bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia adalah Inilah kontribusi Bali dalam konteks pemikiran Untuk pelestarian dan pengembangan bahasa-bahasa ibu yang ada di wilayah lain Jadi teknisnya nanti Kita akan melakukan semacam dialog publik dulu Dayu Mengenai bagaimana sebenarnya eksistensi bahasa Makassar yang ada di Sulawesi Selatan tersebut Mulai dari tingkat keterancamannya Sejauh mana kekuatannya dan loyalitas penuturnya Jadi ada semacam kegiatan dialog publik dulu Sehingga komponen-komponen tersebut bisa kita ketahui dengan jelas Nah kedua Kita juga ingin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi Dalam usaha untuk pelestarian dan pengembangan bahasa ibu mereka Nah cara untuk menstimulusnya adalah dengan penelenggaraan lomba Nah lombanya sesuai dengan aktivitas kekinian Misalnya bagaimana sih respons masyarakat yang ada di Makassar itu berkaitan dengan situasi pandemi Yang juga menyebabkan terjadinya proses pembelajaran jarak jauh atau daring saat ini Nah dari sana mereka akan berusaha berkomentar mengenai kesan dan apa yang dialami Melalui satu kompetisi itu menggunakan bahasa Makassar Nah dengan demikian lah kami berharap apa yang kami sudah lakukan di Bali Kemudian menginspirasi pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan bahasa lokal lain yang ada di khususnya di Makassar Nah dengan cara-cara seperti inilah tentu apa yang sudah kami capai di Bali itu bisa juga dicapai oleh warga masyarakat penutur bahasa Makassar Jadi dengan usaha berupa pembimbingan atau advice yang kami lakukan Masyarakat Makassar kedepannya bisa secara mandiri, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan bahasa ibu mereka Demikian Mungkin kapan rencana akan menjajaki ataupun melaksanakan program ini di Makassar? Dalam waktu dekat ini kah? Ya sebenarnya dua hari yang lalu dialog publik mengenai ketahanan bahasa Makassar sudah dilakukan Dan lombanya akan diselenggarakan bulan Juli Bulan Juli sudah mulai lomba Ya sudah mulai lomba Jadi menggunakan bahasa Makassar sebagai media pengungkap untuk situasi pandemi yang menyebabkan pembelajaran menjadi jarak jauh atau daring Nah itu tema sentral yang mereka menerima Persis Tapi ini menarik ya nanti penilaiannya seperti apa? Apakah orang-orang Makassar juga dilibatkan dalam hal ini atau bagaimana ke depannya? Ini sangat menarik nanti kita akan kembali lanjutkan obrolan kita Pada dialog budaya malam hari ini kita kembali jeda yang satu ini dulu Selamat datang di Pro 4 FM Encyklopedi Budaya Keindonesiaan Kalau di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi sudah begini ya Sudah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata Baiklah Marli hari ini kita akan membahas apa di rumah Riri? Itu dia tadi bakalan keteteh aja karakter dan keteteh belum bisa diwujudkan Saya sekarang jelek tapi miskin Eh jelek tapi miskin Wah ngacau yuk Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya Dan juga pada setiap akhir pekan Kita kedatangan Elemen Reunion Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Gemelar Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus dan ada Dede Firdaus Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence Melagu Suling Mamu udah gak nge-top lagi Karena udah diganti sama Flut Oh Suling Mamu udah gak ada Oh Flut 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 Ya masih dalam obrolan budaya bersama saya Dayu Friska Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net Kita masih berbincang bagaimana bahasa Bali Wiki membawa bahasa Bali dan juga budaya Bali ke dunia digital Masih bersama pendiri dan juga ketua Dewan Pembina Yayasan Bahasa Bali Wiki Bapak Dr. Andus Igedenala Antara M HUM Dan juga Managing Director dari Bahasa Bali Wiki Putu Eka Gunayasa SS M HUM Ya guna kita lanjut lagi guna Ini menarik ya Akan dilaksanakan semacam lomba Dengan mengetengahkan tepat sentral tadi terkait dari pembelajaran daring di tengah tanami COVID-19 ini Mulan Juli ini sudah cukup ini ya Pendek juga persiapannya ya guna ya Ini bagaimana upaya-upaya mungkin sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat Makassar Dan pertanyaannya juga Selain masyarakat Makassar yang ada di Makassar Apakah lomba ini juga bisa diakses oleh masyarakat Makassar yang ada di Pulau Dewata guna? Tentu Dayu Jadi mulai dari segi pesertanya Karena kegiatan ini berbasis dengan media digital gitu ya Setiap penutur bahasa Makassar yang saat ini berdiaspora di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri Sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap bahasa Makassar mereka bisa ikut Termasuk juga yang saat ini sedang ada di Pulau Dewata Begitu juga yang ada di luar negeri Diaspora Makassar termasuk Bali juga kan sudah hampir di seluruh dunia Jadi inilah momentum untuk bisa menunjukkan kecintaan terhadap bahasa Makassar Sekaligus juga sebagai bahasa ibu yang dituturkan pertama sebelum kita nanti mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan bahasa-bahasa lainnya Nah pesertanya bisa sangat umum penutur bahasa Makassar Dan media yang digunakan untuk menyebar luaskan acara ini juga menggunakan media mainstream Dayu Jadi kita menggunakan platform Instagram, Facebook termasuk juga TikTok Jadi agar milenial banget gitu dayu Mau tidak mau kan harus diikuti ya Harus diikuti perkembangan itu karena isu kepunahan bahasa ini kan disebabkan oleh tiga faktor utama Satu disebabkan oleh penutur yang semakin sedikit Bahasa itu akan punah di masa depan Kedua disebabkan oleh kawin campur Jadi terjadinya perkawinan campur antar suku ada potensi juga bahasa itu akan punah Yang ketiga Kalau generasi muda sudah tidak merasa lagi bergensi menggunakan bahasa lokal mereka Maka generasi berikutnya akan menjadi penutur pasif dan lama-kelamaan bahasa itu akan punah Nah oleh sebab itulah inilah ruang terbuka lebar bagi generasi milenial Untuk melestarikan bahasa lokal mereka Karena generasi milenial ini adalah pewaris yang sah bahasa ibu mereka Di samping juga pembelajaran bahasa lain Ya menarik sekali Panala ini adalah ide yang sangat cemerlang ya Panala ya Bagaimana Dan apa yang dilakukan Makassar Untuk bahasa Makassar yang bulan Juli yang akan datang Itu sudah berkali-kali kami lakukan di bahasa Bali Dan ini pesertanya memang dari hampir berapa negara ya Itu waktu bahasa Bali kita rame Jadi ada orang Bali yang tinggal di Jakarta Di daerah transmigrasi Yang ada di Amerika Makan ada yang ada di Argentina ya Tersekalipan Ada yang Australia ya Australia Ketika lakukan lomba membuat puisi Itu juara satunya itu adalah sopir taksi di Australia Itu bahasa Bali juga Pak Iya bahasa Bali Jadi orang Australia itu sempat tinggal di Bali beberapa bulan Setelah kembali memang pekerjaannya jadi sopir taksi di Australia Ketika kita melakukan lomba Yang akan mirip ya dengan yang akan ada di Makassar Mereka dapat juara Mungkin ini juga apa ya Semacam kerinduan ya Semakin jauh dari negeri sendiri Semakin cinta ya terhadap bahasa sendiri Yang di Australia itu orang Australia sih Orang Australia sih Orang Australia sih Yang sudah pintar berbahasa Bali Iya luar biasa sekali kecintaan mereka ya Dan semoga semangat ini bisa terus dibangun Bagaimana Pak untuk Apa ya kalau kita semacam Menjaga Menjaga semangat dari peserta ini Dari bahasa Bali Wiki ini kan menjadi Tantangan tersendiri ke depan Bagaimana bentuk komitmen dari bahasa Bali Wiki ini Agar bisa terus mengakomodir dan juga Membangun semangat-semangat Seperti ini Pak Sekali lagi seperti apa yang sudah dikatakan tadi Jadi ke depan kita selalu berinovasi Selalu berinovasi Bagaimana membuat konten-konten yang menarik Terutama generasi milenial kita Sehingga mereka dengan konten yang menarik Dengan lomba yang menarik Dengan bahasa yang mudah mereka gunakan Itulah yang kami lakukan Karena ada anggapan bahwa bahasa Bali itu sulit Takut ya kadang-kadang mereka takut Sesungguhnya mudah Jadi kita menggunakan bahasa yang mudah dicernyai Yang setiap hari mereka gunakan Sehingga mereka betul-betul tertarik Mengikuti lomba Walaupun adiahnya tidak terlalu banyak ya Jadi semampu kami untuk Memberikan imbalan ketika mereka berpartisipasi Yang dalam istilah kami Disebut dengan Wikiton Jadi Wikimaraton Jadi kami Nanti juga di Makassar kita sama ya Dengan Wikiton juga Pak Guna Ya sama Jadi ya sama Jadi kita bermaraton Makanya namanya lari maraton Pasti panjang Jadi kita lakukan Semasa kita mampu Jadi kalau orang berlari Berlari terus Berlari terus Kami juga berinovasi terus Berinovasi terus Sehingga bahasa Bali Dan bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia Bisa tersendar dari kepunahan Guna ada yang ingin ditambahkan lagi Guna kalau Pak Nara Tadi ada istilahnya maraton ya Ini harus terus berlari Harus dijaga juga nih semangat Jangan sampai lelah Kalau pendiri dan Dewan Pembina Menginstruksikan maraton Ya kami pasti maraton juga Jadi menariknya kan Karena kita menggunakan platform digital ya Nah Sekali video mereka diunggah Tulisan mereka diunggah Dalam platform media digital ini Maka sesungguhnya Dokumen yang mereka unggah tersebut Bisa lebih abadi Dibandingkan umur Dari orang yang mendokumentasikannya Iya benar Urgensinya tidak saat ini Tetapi 10, 20, 30 tahun ke depan ya Syukur bahasa itu masih Bisa hidup Tetapi kalau misalnya Sudah diambang kepunahan Melalui dokumen-dokumen Digital inilah Sistem pengetahuan Tentang bahasa itu Bisa kita akses Benar sekali Dengan adanya proyek repatriasi Misalnya yang dilakukan oleh Colin McP Miguel Covarrubias Tahun 1928 Kita melihat Bali itu di tahun itu Dengan perubahan yang sangat cepat Itu kan belum sampai 50 tahun Nah dengan demikian Di titik inilah Media digital Bisa mendokumentasikan Aspek-aspek kebudayaan itu Menjadi lebih abadi Jadi Tulisan, video Tutur Lisan maupun tulis Dari generasi milenial Yang akan berpartisipasi Baik itu di Bali Maupun di Makassar Akan jauh lebih abadi Ketika didokumentasikan Dalam bentuk dunia digital Iya ini sangat menarik Dan luar biasa sekali Tetapi kita tidak bisa pungkiri Guna Kendati pun memang Di era yang modernisasi Digital Perkembangannya yang sangat pesat sekali Perkembangan dari Ilmu dan juga teknologi Tapi Ada daerah-daerah Yang mungkin masih Masih sulit diakses Ke ranah digital Apakah ada juga upaya Dari bahasa Bali wiki Nanti ke depannya Bagaimana mengakomodir Orang-orang yang mungkin Masih ada di Tahapan kesulitan Dalam sarana dan sarana Teknologi Guna Ya jadi Seperti di Bali sendiri Kami mencoba Mendokumentasikan Bahasa-bahasa yang ada di Wilayah pedawa Tiga wasa Dan yang lain sebagainya Nah salah satu yang bisa kita lakukan Seperti disinggung oleh Pak Gede Nale Tadi adalah Kita berusaha Mengakses Bahasa-bahasa itu Melalui riset-riset Yang sudah dilakukan Jadi Meskipun Warga masyarakat Tidak langsung Mereka juga Melalui tangan-tangan Peneliti yang teguh Melakukan penelitian inilah Data-data itu Kita dokumentasikan Dengan tetap Mencantumkan nama penelitinya Nah di titik inilah Kita mesti menghargai Bahwa dan menyadari Pada saat yang bersamaan Ada tiga kekayaan Bangsa Indonesia Satu Sumber daya Alamnya Dua Sumber daya budaya Dan yang ketiga Sumber daya Bahasa Karena di Indonesia Di wilayah kepulauan ini Ada 718 Bahasa lokal Sumber daya bahasa Yang sangat luar biasa Yang dimiliki Indonesia Dan ini yang harus kita Jaga keberlangsungannya Ini adalah segmen terakhir juga Pak Nalo dan juga Guna Bagaimana mungkin Memberikan pesan-pesan Dan juga Hal-hal yang perlu Ditekankan kembali Bagaimana bentuk Komitmen dari Bahasa Bali Wiki ini Untuk membawa Bahasa Bali Dan juga budaya Bali Ke ranah digital Bahkan tidak hanya Bahasa Bali Tapi bagaimana Bahasa-bahasa lokal ini Kedepannya akan Terus dikembangkan Sehingga nanti Akan menjadi Rekam jejak digital Bahkan tidak hanya Sepuluh, dua puluh, bahkan Ratusan tahun ke depan Masih bisa tetap Diakses oleh Generasi penerus kita Silahkan Pak Nalo Begini Mari kita tetap Gunakan bahasa kita sendiri Bahasa Ibu kita Jadi tetap Kepada Generasi Kedepan Untuk tetap Mewariskan bahasanya Kepada Generasi berikutnya Karena Dengan diwariskanlah Bahasa itu bisa kita Nestarikan dan Terancam dari Kepunahan Dan untuk belajar Bahasa Bali Jadi dalam situasi Pandemi sekarang ini Jangan lupa Silahkan Akses Bahasa Bali Wiki Melalui Bahasabali.org Atau langsung saja Ke Bahasa Bali Wiki saja Klik di Google Anda Pasti akan ketemu Sehingga Apa yang kami Sudah lakukan Bisa Bermanfaat Untuk Siapa saja Yang mau belajar Bahasa Bali Jadi sekali lagi Bisa digunakan oleh Anak-anak yang Baru bisa melihat saja Karena ada komik Sampai yang sudah Bisa membaca Jadi dari Generasi yang sudah Yang sangat Berumur Lebih Apa namanya Kecil Sampai ke Usia yang tua Jadi itu Silahkan Sekali lagi Tetap Mewariskan Bahasa Ibu Ya tetap Mewariskan bahasa Ibu Silahkan Saya singkat saja Ayo Generasi Milenial Abadikan Pengetahuan Kebudayaan Generasi Milenial Semuanya Melalui Dunia Digital Melalui Bahasa Bali Wiki Baik Terima kasih Sekali lagi Kepada Pak Nalo Dan juga Gunayasa Terkait dari Obrolan Budaya Kita pada Malam hari ini Luar biasa Sekali bagaimana Bahasa Bali Wiki Membawa bahasa Dan juga Budaya Bali Ke era digital Semoga Apapun yang sudah dilakukan Oleh bahasa Bali Wiki bisa Bermanfaat Bagi kita semua Terutama untuk Pelestarian Dan juga Pengembangan Bahasa Dan juga Budaya Bali Senang sekali Saya Dayu Friska Pamit Undor diri Dan kita Tutup dengan Prama Santi Om Santi 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 Om Obrolan Budaya Persembahan LPP RRI Dan Pasar Bali Terima kasih Terima kasih.